Kedokteran itu salah satu diantara ilmu mulia. Kata Syafi'i rahimahullah wa ta'ala ilmu itu ada dua. Ilmu pengobatan badan dan ilmu pengobatan hati. Ilmu pengobatan badan itu ya kedokteran. Ilmu pengobatan hati itu ilmu syariat. Assalamualaikum saat izin bertanya saya dokter saya ingin bertanya apakah saya boleh menerima hadiah dan memenuhi undangan makan siang yang disiapkan oleh perwakilan dari perusahaan kedokteran. Mereka melayani hal ini agar kami merekomendasikan obat-obat yang diproduksi oleh perusahaan itu tanpa melihat dari harga maupun jenisnya. Ustaz, saya seorang dokter. Apakah saya dibolehkan menerima hadiah dan memenuhi undangan makan siang yang disiapkan oleh perwakilan dari perusahaan kedokteran seperti perusahaan obat-obat. Perusahaan formasi. Mereka melayani hal ini agar kami merekomendasikan obat-obat yang diproduksi oleh perusahaan itu tanpa melihat dari harga maupun jenisnya Ustaz. Akhir, kedokteran itu salah satu diantara ilmu mulia. Kata Syafi'i rahimahullah wa ta'ala ilmu itu ada dua. Ilmu pengobatan badan dan ilmu pengobatan hati. Ilmu pengobatan badan itu ya kedokteran. Ilmu pengobatan hati itu ilmu syariat. Selain dari kedua ilmu itu, itu tambahan. Maksudnya itu, itu tambahan lah. Senggawi oma, buat rumah, itu kan secelek-elek bukai ada rumah. Jadi kalau memang kan harus kendaraan, itu sekalanya. Jadi, fama ba'dahuma fadlun. Kalau gak salah begitu lafadnya beliau. Setelah keduanya, maka itu adalah ilmu-ilmu tambahan. Ilmu-ilmu sekunder lah. Kalau bahasa kita. Jadi, kedokteran itu salah satu diantara ilmu yang agung. Dan itu akan menjadi satu ibadah yang mulia apabila dilakukan dengan dua syarat. Dilakukan dengan dua unsur. Yang pertama, Yang pertama, Tadkala melaksanakan praktek-praktek kedokteran, Entum tidak melanggar aturan ilahi. Entum tidak melanggar aturan dan atap-atap syariah. Yang kedua, diniatkan untuk menolong sesama. Diniatkan benar-benar untuk menolong sesama. Jadi profesionalisme kedokteran benar-benar dijaga. Jadi agar kita tidak melanggar syariat. Yang kedua, Diniatkan untuk menolong sesama. Maka insya Allah aktivitas-aktivitas kedokteran kita itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Berkaitan dengan masalah yang disampaikan tadi. Berarti kan kasusnya itu jaringan seorang dokter. Kemudian jaringan itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah. Hadiah itu Yang ini oleh lembaga farmasi. Atau dikasih atau diminta undang-undang makan bersama. Tapi dengan tujuan tadi. Dengan tujuan tadi agar Kita merekomendasikan obat yang dari mereka Tanpa harus memandang ada obat yang lebih bagus Atau merek lain yang juga bagus Dan macam-macamnya. Dan macam-macamnya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Kalau jaringan itu adalah dokter Di bawah Lembaga lain. Jaringan dokter rumah sakit. Ini dokter yang bukan dokter praktek pribadi. Ini dokter. Jaringan itu dokter yang berada dalam satu lembaga lain. Macamnya di rumah sakit. Atau di apa. Jaringan kerja di rumah sakit. Dan kemudian jaringan sudah mendapatkan bayaran Dari rumah sakit tersebut. Atau dari Tempat pengobatan tersebut. Jaringan statusnya adalah karyawan. Jaringan statusnya adalah karyawan yang digaji oleh Rumah sakit tersebut. Baik itu gaji bulanan, gaji harian, gaji prosentase, gaji pendapatan. Dan itu urusan lain. Pokoknya dia akan digaji. Maka kemudian jaringan mendapatkan hadiah dari Orang lain Atas nama pekerjaan Benanti Kalau ada pasien itu di rekomendasikan ke sana loh. Dan macam-macamnya. Dan Macam-macamnya. Maka Itu jelas-jelas haram. Dari dua unsur. Unsur yang pertama Karena itu hadiah la'ummal hulul. Itu hadiah Yang diterima oleh karyawan Hadiah la'ummal Dari pihak ketiga. Maka itu adalah uang pengkhianatan Karena jaringan Melakukan itu sudah digaji Dan kewajiban jaringan itu memberikan yang terbaik. Kalau memang ternyata Yang ini perusahaan yang memberikan Apa itu tadi itu? Hadiah tadi itu adalah Anggaplah perusahaan A Ternyata obatnya yang sejenis dengan obat itu Itu perusahaan lebih bagus Lebih murah, lebih bagus Maka kewajiban Anda Keujiban jaringan sebagai seorang Untuk merekomendasikan ke obat yang B Cari obat ini maka ada apotik sana Cari obat ini ada apotik sana Begitu Jangan karena Unsur yang tadi Unsur yang Yang tadi Itu yang pertama Dan itu adalah Hadiah la'ummal hulul Jadi hadiah yang diterima oleh karyawan itu adalah Satu tindakan pengkhianatan Yang kedua Yang kedua Kalau memang hadiah itu tujuannya itu Itu jelas-jelas risuah Itu jelas-jelas risuah Jadi itu Jelas-jelas Apa ya Jelas-jelas Suap Karena inti dari suap itu adalah Daf'ul mal Li'ihkau kil batil wa ibtalil hak Memberikan harta Tujuannya adalah Membenarkan yang salah Menyalahkan yang benar Jadi tujuan dari Inti dari suap itu adalah Ada orang menyerahkan duit sama orang lain Tujuannya agar terjadi sesuatu namanya Ihkau kil batil Yang gak bener Di bener Nosing bener Di Salah no Nah Pemberian harta itu Tujuannya kenjenengan itu Tujuannya adalah Supaya kenjenengan merekomendasikan Obat tersebut Padahal Belum untuk obat itu bener Maksudnya anggap lah bener Di sana ada yang lebih Dia lebih bener Nuansa risuah itu Nuansa Jadi suap itu ada Jadi nuansa Suap itu ada Dan Itu nuansa Suap itu Itu ada Maka Tidak boleh Jadi untuk Menerima Hal yang Semacam Jadi hal yang Semacam-semacam itu Tape Itu kalau Jenengan kerja di Satu instansi kesehatan Sekarang kalau Dokter mandiri Sekarang ya Kalau dokter mandiri Lah Sekarang kalau dokter mandiri Sebenarnya kalau jenengan itu Dokter mandiri Yang pertama Unsur Hadayal ummal Itu hilang Karena jenengan bukan amil Jenengan itu bukan karyawan Jenengan itu Apa ya Pemilik Praktek-praktek Dewi Di rumah-rumah sendiri Di tempat-tempat praktek sendiri Duit yang diatur-atur sendiri Gak ada yang ngaji Gitu ya Maka berarti Ada orang yang ngaji hadiah Kenjenengan Ada orang yang ngaji hadiah Kenjenengan Dari titik bahwasannya itu Hadayal ummal gak ada Jadi tidak Tidak ada Tapi tinggal kasus yang kedua Yang perlu dicermati Apakah ada unsur risuah disitu Apakah ada unsur Risuah Unsur Apa ya Suap Yang ada di Di Disitu Tinggal kita lihat Kalau memang Perusahaan itu Benar-benar dengan Dia memberikan sesuatu itu Kepada kita Itu Apa ya Kita gak bergeming Dalam arti Apa ya Dalam arti Ya Kalau memang obatnya Merk si A itu Benar-benar bagus Ya kita rekomendasikan Kita ambil Kalau gak ya Ngambil yang lain Kalau gak ya Yang ambil yang lain Maka kalau semacam itu Yang lohin bagi anak Boleh Tapi kalau memang Ada tujuan itu Kemudian Khawatirkan hati kita Terjerumus Ya ini kepadanya Itu Suap yang kedua Dan itu lohim Kepada Pasien Lohim kepada Kepada Pasien Mestinya pasien itu Mendapat Dengan harga yang sama Mendapatkan Obat yang lebih berkualitas Atau bahkan Dengan kualitas yang sama Mendapatkan harga yang lebih Yang lebih Yang lebih murah Maka itu adalah tugas Yang ini seorang Seorang dokter Yang ini tugas seorang dokter Ingat ya Yang ini para Saudara-saudara kita sekalian Kita itu diperintahkan Dina Allah Untuk jaga amanah Yang ini Dan jaga aman Allah itu memerintahkan Kalian untuk menjalankan Amanah kepada Yang ini yang Berhak untuk menerima Amanah tersebut Dan amanah seorang dokter Adalah Menjaga Memberikan layanan Terbaik kepada 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 Pasien Itu yang seharusnya Untuk dilakukan Semua orang Memiliki kewajiban Seorang ustad Itu milahkan Kewajiban amanahnya Itu adalah Belajar yang rajin Ben Menyampaikan ilmu yang tepat Kafa ilmiahnya Jadi mapan Menyampaikan yang Benar Itu Hal yang semacam itu Itu amanah yang dibekang oleh Seorang ustad Amanah dibekang oleh Seorang dokter Ada amanah dibekang oleh Seorang Apa itu Pedagang Amanah dibekang oleh Seorang petani Semua kita itu membekang amanah Maka Jadi harus membekang Jadi amanah Tersebut Wallahu'alam Bisawab Nah Kalau pertanyaannya Kalau dia buka praktek Di rumah Bagaimana ustad? Apakah berlaku hukum tersebut? Jadi kalau dia buka praktek Di rumah Itu yang saya katakan Kalau dia buka praktek Di rumah Maka dia itu bukan karyawan Berarti Tadkala ada orang Ngasih gaji Ngasih gaji Ngasih hadiah itu Tidak ada unsur Jadi hadayal umal Tidak ada unsur Hadayal umal Itu hadiah yang dipegang Yang diterima oleh karyawan Itu tidak ada Tinggal tadi Apakah hadiah itu Akan mempengaruhi Sikap dia Untuk benar-benar Melakukan yang terbaik Untuk pasien Itu saja Tinggal Apa itu Hadiah itu Akankah menjadikan dia itu Tetap Ya Obat ini Mestinya pakai obat merek B Merek obat merek C Meskipun yang ngasih dia Duit itu Yang ngasih dia parcel Yang ngasih dia apa itu adalah Yang ini produsen Farmasi merek A Kalau dengan dia menerima itu Kemudian Dia tetap Apa ya Dia Tetap merekomendasikan Yang tertepat Maka di titik itu Tidak ada masalah Hanya perlu hati-hati Dalam masalah Yang di hati kita Kadang-kadang hati kita itu mudah Tapi kalau memang dengan begitu Lalu Sampai Mendolimi Dalam tanda kutip Pasien Mendolimi pasien Mestinya itu pakai obat B Tapi karena dokternya itu Dikasih Apa-apa tadi Hadiah sama A Sehingga harus Direkomendasikan ke A Maka disitu ada unsur Keloliman Zolim Kepada Ini zolim Kepada pasien Gara-gara Dikasih duit Dan itu Adalah makna riswa Makna suap Karena makna suap itu Memberikan uang Untuk tujuan Membenarkan yang salah Menyalakan yang Yang benar Jadi ada yang salah Yang dilanggar Gara-gara uang itu Ada benar Ditinggal gara-gara Yang di uang Ter Yang di gara-gara Yang di uang Tersebut Dan disitu ada unsur Ke kontrolimen yang ada Loh kan Anda cuma dikasih Terlalu kan riswa itu Yang ngasih yang ngerima Sama Yang ngasih yang ngerima Sama-sama bermasalah Kalau dalam urusan Yang semacam itu Wallahu alamu Ada pun kalau undangan makan Anda lihat kalau masalah undangan makan Kalau undangan makan itu adalah Sekedar undangan Kemudian mereka Perusahaan A Misalkan itu ya Memaparkan Menawarkan produk Karena menawarkan produk Kemudian Kan Dikasih Dikasih presentasi Kemudian Ada makan-makan Kalau gak ada makan-makan Gak pantas Jadi ada makan-makan Kemudian mereka nanti presentasi Menawarkan Kalau sekedar itu Gak ada masalah Kalau sekedar itu Kalau itu loh Maksudnya itu gak ada Kan presentasi Namanya presentasi kan Apa ya Presentasi ya Ya presentasi semacam Semacam tadi Tapi kalau memang itu Bermakna yang pertama Bisa bermasalah Kalau undangan makan Masalahnya tinggal Itu sekedar presentasi Atau akan merubah Seperti mana yang pertama tadi Wallahu alamu